PSS Sleman turunkan skuad terbaik lawan Persib Bandung PSS Sleman akan menurunkan skuad terbaik pada laga pramusim menghadapi Persib Bandung di Stadion Maguoharjo, Sleman, Minggu, 25 Juni 2023, sore. Secara tim, kami sudah bisa memainkan formasi terbaik dengan kehadiran pemain baru. Tentu saja dengan formasi ini kami akan memperlihatkan tekad terbaik sebagai persiapan menghadapi Bali United FC, kata pelatih PSS, Marian Mihail dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni 2023. PSS Sleman sebelumnya meraih hasil kurang baik di dua laga pramusim, yakni kalah saat menjamu Borneo FC dan seri saat menghadapi Barito Putra. Meski demikian, juru taktik asal Rumania itu mengaku dua laga pramusim tersebut merupakan pertandingan yang bagus untuk persiapan laga perdana di Liga 1. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari dua laga yang telah dijalani dan menjadi referensi bagi PSS untuk mengembangkan sebuah ide permainan. Dua laga uji tanding yang bagus buat PSS, jelasnya. Berita lainnya, dirumorkan bakal tersisi di Persib Bandung, Reki Rahayu curhat di Medsos, singgung soal dihargai. Nasib Keeper Persib Bandung, Reki Rahayu kini tengah jadi bahan perbincangan Boboto. Sebelumnya, Reki telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang hingga tahun 2026 mendatang. Ini suatu kebanggaan dan menambah motivasi saya agar lebih baik dari musim sebelumnya. Saya juga ingin sekali bisa membantu tim ini untuk menjadi lebih baik dan berprestasi, kata Reki. Namun, baru-baru ini, reaksi berbeda ditunjukkan oleh sang penjaga gawang. Dalam unggahan story di Instagram pribadinya, Reki menuliskan isyarat kemungkinan hengkang. Story tersebut diunggahnya pada Rabu, 21 Juni 2023. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan cuma dibutuhkan lalu selesai, tulis Reki Rahayu. Bersamaan dengan curhatan Reki, Persib Bandung kini dikabarkan akan mendatangkan penjaga gawang Anyar. Ia adalah Sahar Ginanjar yang telah melakoni proses seleksi di Persib Bandung. Jika Sahar Ginanjar lolos trial, bukan tidak mungkin, penjaga gawang yang akan didepak adalah Reki Rahayu. Berita lainnya. Kabar bahagia, back asing Persib Bandung Alberto Rodriguez segera merapat, di sini keberadaannya kini. Back asing Persib Bandung Alberto Rodriguez Martin akan segera merapat bersama penggawal lainnya. Kedatangan pemain asing Persib Bandung memang sudah dinantikan oleh para Bobotoh sejak lama. Pasalnya, mereka harus mengurus keperluan administratif sebelum bisa bergabung dengan anak asuh Luis Mia. Tak lama lagi, para Bobotoh bisa segera berjumpa dengan back bertinggi 191 cm tersebut. Melalui undahan Instagram miliknya, Alberto Rodriguez membagikan momen perjalanannya ke Indonesia. Dari keterangan lokasi yang disematkan, Alberto Rodriguez kini sedang berada di Dubai International Airport. Ia pun menyertakan emoji pesawat dan bendera Indonesia, pokona masing salametjang.